Halo teman-teman selamat datang kembali channel ini dan di video kali ini kita akan bermain Roblox One Piece Ultimate lagi ya dan hari ini kita mau nge-review buah yang kemarin gua dapetin ya Gua kira pertama itu bura-bura karena itu bukan guys itu doa-doa no me ya ini tuh buah bebel fruit yang dimakan sama Blueeno kalau nggak salah salah satu anggota CP9 ya Kalau nggak salah ya dia bisa buka pintu gitu loh kemana aja sama dengan buah ini dia juga bisa masuk ke alternate dimension ya dimana kita nggak bisa diserang disitu Invincible basically ya dan kita juga nggak bisa diserang sama orang kita nggak bisa juga nyerang dia jadi kita benar-benar invincible Jadi buah David fruit ini ada dua ya ada dua skill nih yang pertama air door yang gua bilang tadi kita bisa masuk ke dunia dimensi dan satu lagi revolving door Jadi nggak ada damage nya sama sekali ya ini buah iblis dia nggak nggak bisa dipakai buat farming ini buah iblis kalau menurut gua bener-bener buat pvp sih Bener-bener banget buat pvp emang khusus buat pvp so ya udah kita coba aja skillnya ya ini kalau kalian tanya kenapa grafika kayak gini ya Tadi gua gua bikin ini ya gua bikin low spec mode karena gua lagi nyari buah iblis dan gua dapet nih tuh gua nggak tau buah iblis apa nih kayaknya bom-bom lagi deh kayaknya ya So ya udah kita langsung coba aja ya di skill yang pertama itu ada yang tadi air door ya itu dia akan ngebuka dimensi kayak begini nih Nah kita masuk ke dimensinya ya dimensi seperti ini nih ini kita bener-bener invincible guys nggak bisa mati kecuali kalian masuk air ya Ini bener-bener orang nggak nggak akan tahu kita ada di situ gitu nih contohnya ya di sini ada orang kalau nggak salah Ini nih NPC aja NPC biar kan kita kalau ngedeket NPC dia menyerangkan ini nggak tuh dia nggak tahu kita di sini karena kita ada di dunia dimensi yang berbeda ya Tuh ini kenapa bisa ada kapal di sini tapi di dalam dimensi ini kalian masih bisa ngambil cas ya eh eh Nih contohnya kalian bisa masih bisa ngambil cas kayak gini tuh jadi ini enak banget sih buat kalian nyari devil fruit Ataupun kalau kalian lagi nyari-nyari cas kayak gini ya kalau nggak mau diganggu orang ya buat yang masih level-level mungkin di bawah masih digangguin orang mulu Buah ini enak banget nih buat yang namanya kita nyari-nyari cas sama nyari-nyari buah iblis kayak gini ya gue dari tadi nyari buah iblis Pake ini sih kita coba untuk skill keduanya ya karena skill kedua ini harus dipake ke orang Gue sebenernya nggak ngerti sih yang skill kedua ini ngedemek apa nggak karena pas gua pake ke orang itu dia kayak nggak ada ngaruh apa-apa gitu loh Tapi kepalanya muter-muter karena memang di statusnya dibilang tuh kita kekuatannya ini adalah kita memutar kepala musuhnya ya Lucu sih apa coba maksudnya kita memutar kepala musuhnya ya jadi seharusnya ini disorienting Membuat musuh kita tuh disorienting ya jadi bener-bener kayak mungkin geraknya itu nggak bisa diatur atau gimana mungkin kayak gitu kali ya Karena gue belum pernah nyoba juga sih kalau di kita-kita yang kena revolving door ini So ya udah kita akan coba aja deh ya ke orang Wow ini rusuk banget Ini kita aman nggak sih kalian lihat tuh mereka ngerusuk kita aman 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 Gak akan ini ya aman banget kita akan coba yang revolving door ya kalian lihat ntar kepalanya bisa muter-muter nih Si Luffy ini nih Hah Nani Lihat tuh Kepalanya muter-muter Hahaha Gue nggak ngerti sih abis itu abis itu gimana lagi udah coba gigit doang muter-muter doang kepalanya Gue nggak tahu Hahaha Gue nggak tahu itu ngedamek apa nggak Kayaknya sih enggak ya Kayaknya sih itu ngebuat mereka tuh nggak bisa gerak gitu kali ya Atau mungkin geraknya itu berantakan Jadi kalau pencet W dia jadi pencet S Atau pencet D jadi pencet A Gue nggak tahu sih ya pencetnya kayak gimana Dan yang pasti boy abis ini Nggak bisa dipakai buat farming ya udah jelas ya Mau farming pakai apa nggak ada Nggak ada dameknya sama sekali nih buah soalnya Hehehe Dan gue bingung kalau pakai buah ini Itu kalian status devil fruitnya ini nggak bisa nambah Walaupun dipakai ke orang kayak tadi ya Itu nggak nambah sama sekali Jadi kalau gue saranin sih kalau mau naikin buah iblis ya Jangan pakai buah ini ya Nggak bisa naikin status devil fruitnya pakai buah ini gitu Kayaknya di devil fruit ini emang bener-bener dipakai buat pvp sih Mungkin orang-orang yang nggak mau terlalu pakai devil fruit banget gitu Kayak gue nih Gue sebenarnya nggak terlalu pakai devil fruit sih Karena strength gue udah gede banget 423 Jadi serangan gue ini udah sakitnya ampun-ampunan Gue nyerang musuh aja bisa 700-800 guys pakai skill yang kayak ini nih Bam itu Damage gue 700-800 Pakai ini juga nih Bam Oh ya btw buat kalian nggak tahu ini Fighting style namanya wrestling ya Nanti gue kasih tau tempatnya deh di video selanjutnya ya Jadi di game ini tuh ada 2 Fighting style Yang baru ada ya Yang baru muncul gitu Yang pertama Blacklag Sanji Sama satu lagi yang wrestling ini Nah gue nggak tahu nih yang wrestling ini Lebih kuat daripada blacklag apa nggak Kalau menurut gue sih ini lebih kuat ya Semua skillnya tuh knockback musuh kalau pakai wrestling nih kalian lihat Nah ini Ada hado elbow Ada California smash sama yang tadi gue pakai ya Yang air Yang launching impact Dan sebenarnya ada 2 skill lagi Sleeper smash Sama ada galeon lariat Ini gue belum bisa pakai sih karena levelnya belum nyampe ya Sedikit lagi nih yang sleeper smash kita bisa pakai nih Ini kalau menurut gue sih paling lebih bagus daripada blacklag ya Tapi ya tergantung orang yang makanya juga sih sebenarnya Oke teman-teman Karena kita udah review si doa-doa ini Kita akan coba makan buah iblis ini ya Buah iblis apa yang kita dapat kali ini Let's go Iw Toge toge no me What is this Buah iblis apa ini toge toge no me Oh spike spike ini Ini spike spike nih Dan gak ada move nya What the What Oh ada kok Tapi kok gak muncul di statusnya ya Gak ada tuh Gue gak ngerti kenapa nih Kayaknya rusak atau gimana Air apa Oh ada air Ini kenapa gue Eh Kenapa nih A few moments later Oh oke oke gue ngerti Dua kali ya Pcet R Pcet R R lagi Boom Ini kayak gomu-gomu ya CX gak bisa C gak bisa E Gak bisa juga Kalo gak salah move itu cuma Q E R X C ya Ini Gak ada statusnya Kenapa ya Apa kayak Apa error kali ya Dan by the way ini gue udah punya haki Yang hausoku haki sama ken busoku haki ini Gue gak ngerti cara pakenya gimana guys Gue cuman tau cara pakenya yang busoku ya Alias yang ini Nih Ini busoku Cuma itu doang yang gue tau Tapi di statusnya ini udah ada ya Obtain Obtain Gue gak ngerti nih cara pake hausoku sama ken busoku kayak gimana Kalo kalian ada yang tau komen di bawah ya So yaudah Itu aja video kita untuk kali ini teman-teman Jika kalian suka Berikan like kalian Comment Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian special kita semangin berkembang Dan jangan lupa subscribe guys Karena subscribe itu gratis ya Dan subscribe itu membantu gue untuk berkembang Terima kasih sudah menonton video teman-teman Bye bye Ciao